Indonesia, sebuah negeri indah dan mempesona. Mahakarya Sang Pecipta, negeri kaya akan adat dan istiadat, dan kebudayaannya. Ragam kebudayaan tersebut menjadi identitas masing-masing daerah yang hingga kini masih terjaga tradisi dan kelestariannya. Untuk menjaga warisan budaya dan menciptakan ruang belajar keterampilan bagi masyarakat lokal, khususnya perempuan, terbentuklah Lawe. Sebuah komunitas pengusaha sosial yang bertujuan untuk menjaga kain tradisional leluhur. Misi kami membentuk Lawe untuk mengenalkan kepada dunia akan kekayaan tenun asli Indonesia sekaligus memberi kesempatan kepada perempuan untuk memberdayakan dirinya demi penghidupan yang lebih baik untuk mereka dan anak cucunya. Pada saat ini, Lawe banyak menggunakan motif lurik untuk produknya. Kain tenun lurik diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 silam. Lurik yang terbuat dari bahan katun kasar dan memiliki harga relatif murah, membuatnya banyak digunakan oleh rakyat celata di Jawa pada waktu itu. Kini, seiring perkembangan zaman, motif lurik telah berkembang dan digunakan dalam berbagai macam bahan, produk, serta kalangan. Sejak awal pandemi, Lawe sebagai produsen tersier terkena dampak hampir bersamaan dengan industri wisata. Karena Lawe memposisikan diri sebagai gift from Indonesia yang banyak dijual di gift shop dan pendara sebagai oleh-oleh. Kami berharap agar keadaan lekas yang baik demi mengembangkan dan menjaga warisan leluhur akan budaya tenun Indonesia. Terima kasih telah menonton!